Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian Project Peniruhan Dengan judul Sistem Budidaya Tanaman Kontrik Kultura Secara Semi Organik Nah disini Kalau untuk penertian mengenai pertanian semi organik sendiri Adalah pertanian yang dalam pengelolaan tanah dan budidaya Jadi butuh jembatan untuk menuju ke pertanian organik Yaitu pertanian semi organik Dengan menggunakan perpaduan antara bahan kimia dan bahan organik Sebelum saya memaparkan alur pembuatan kompos Disini saya akan Menyampaikan tujuan dan manfaat pembuatan kompos Dalam tujuan memanfaatkan pupuk kompos Menghasilkan pupuk kompos yang berkualitas Atau yang mengandung unsur hara yang tersedia bagi tanaman Sehingga dapat meningkatkan kesuburan tanah Sedangkan manfaat Perbaiki struktur tanah Dengan meningkat kandungan bahan organik tanah Dan akan meningkatkan kemampuan tanah Untuk dipertahankan kandungan air Dan saya gunakan dalam pembuatan Pupuk kompos adalah Ember, air, cangkul, sekop, pelepa pisang Atau bakan pisang, parang, gula merah, gula pasir Daun, gula merah, dan gula pasir ini Bisa dipakai salah satu Perkenalkan nama saya Winsya Slaus Rehim Mahasiswa Pulau Kandungan Pertanian Jelaskan cara pembuatan Untuk organik sayur Dengan menggunakan atau memanfaatkan Limba dapur Nah, limba dapur disini sendiri itu seperti Kayak sisa-sisa buah-buahan Nah, terus sisa sayur Bisa juga nasi Nasi musuk atau nasi bekas Disini pupuk organik sendiri Yaitu tersisim dari materi mampu hidup Seperti pelapukan sisa tanaman, hewan, dan manusia Pupuk organik sendiri itu ada dua jenis Yaitu pupuk organik padat dan pupuk organik Pupuk organik cair ini yaitu Mengingatkan kandungan usut arah yang dibutuhkan oleh tanaman Memperbaiki fisik tanah Nah, terus meraksam pertumbuhan akar batang daun Dan mengusukkan cara atau proses pembuatan Pupuk organik cair yang Disini saya lakukan Yang pertama adalah kita siapkan alat pembahan Ada ember yang besar Ada tutupannya Terus ada ember Yang tumpu-tumpu cibadu itu Sama jeligen, parang, dan selang Kalau kayak di tukang-tukang mereka bilang Kayak selang water pass itu Kurang yang kecil itu Nah, terus bahannya sendiri Disini saya perlu gunakan potoran ternak Potoran ternak yang saya gunakan disini yaitu Potoran ternak sapi Nah, terus disini ada limba dapur atau Tadi itu sampah-sampah atau limba-limba rumah tangga Terus air cucian beras dan air cucian ikan Serta M4, gula merah, sabut kelapa, batang pisang untuk menambah potor pada bisik tanah Hal yang perlu kita perhatikan disini yaitu Tidak boleh kita menggunakan bahan Bahan atau wadah yang mengaduk kandungan besinya Jadi disini kita menggunakan wadah yang plastik semuanya Berikutnya, sebelum masuk dalam proses pembuatan Jajikan dulu gula merah Nah, gula merah terus setelah itu diaduk Dan didiamkan selama 20 menit Untuk bahan-bahannya sendiri ada air sebanyak 500 mili atau setinggal liter Terus pembakau 250 gram dan bawang putih 250 gram Dan untuk cara pembuatannya sendiri Yang pertama kita menggunakan sebutung rokok Jadi rokok-rokok sisa yang biasa pakai isap itu Itu kan biasa ada tembakaunya Nah, itu kita kupas Kan rokoknya nggak ada habis Setelah itu Yang kedua kita kupas Kita kupas bawang putih Setelah kupas bawang putih Kita melakukan Yang seder bawang putih Di berikutnya ini sampai halus ya Terus yang keempat ini Kita campur bawang putih dan air Sebenarnya bisa campur pada saat blender Tapi karena blendernya kecil dan airnya terlalu banyak Jadi saya campurnya pada saat sudah diwadah Dan setelah bawang putih Kita masukkan ke dalam botol Kita masuk lagi tembakau yang sudah kita kupas tadi Diamkan selama semalam Setelah dibiarkan semalam Kita melakukan penyaringannya Di tiap penyaringan Untuk mengambil airnya Dan lampasnya ini kita buang Setelah penyaringan kita masukkan lagi ke dalam botol Seperti yang ini Ada di depan ini Sambung 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 Jadi disini cuma menggunakan IPK saja Kalau kita terupanya IPK juga kan gitu ya Gimana Bukan kimia ya Jadi kalau menurut saya ibu Mungkin kalau Bagus ya IPK Tadi kan ibu sudah gunakan pupuk kimia Jadi kayak baca ini hari gunakan Ketika dua atau tiga hari ke depan Bisa digunakan pupuk kimia Jadi kalau bisa terborek Kayak paginya pupuk ini Soalnya pupuk organik gak bisa Jadi harusnya Fokus Salah satu Salah satu Kita pukul paling ini Ya bisa Dari awal kita tanya Tujuan dari semi organik begitu Jadi selain kita gunakan kimia Disitu kita selingin dengan pupuk organik Terang dua tiga hari Iya bisa Dua tiga hari Ini bertahap Jadi kalau misalnya sudah ketangkan IPK juga Kita secara kimia Nanti seperti yang saya jelaskan dengan teman saya Wes Dua tiga hari ke depan Baru secara organik